Intro Halo apa kabar sobat youtube semua Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Dan dimudahkan rezekinya dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi Cara aktifasi akun dan memilih sekolah pada pendaptaran PPDB DKI Jakarta tahun 2021-2022 Dan akan saya sampaikan juga jadwal jalur jonasi dan jalur afirmasi Dan juga jadwal jalur prestasi PPDB DKI Jakarta Jadi sobat simak informasinya seperti apa penjelasannya Mohon disimak baik-baik dan jangan di skip-skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham Namun sebelum itu kita lanjut Mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya Dan tekan tombol like jempolnya jika dirasa informasi ini bermanfaat Baik sobat youtube langsung saja kita simak informasi cara untuk mengaktifasi akun dan memilih sekolah PPDB DKI Jakarta tahun 2021-2022 Langkah selanjutnya kita lakukan aktifasi akun dan memilih sekolah caranya Ya dari layar utama kita klik saja disini google chrome ya penjelasan Kemudian masukkan alamat siap ppdb.com atau jakarta siap ppdb.com ya semakin Nah ini layarnya sudah muncul pemirsa Selanjutnya Kita pilih jenjang sekolah yang ingin kita daftar ya Dalam hal ini saya contohkan misalnya SMP ya sekolah menengah pertama Nah baik selanjutnya pemirsa Kita pilih disini misalnya jalur jenasi ya misalnya Nah kemudian di atas dashboard ya disini ada menu Dari beranda aturan jenasi sampai daftar kita pilih disini menu daftar ya penjelasan Nah selanjutnya untuk mendaftar kita perlu aktifasi akun dulu ya Aktifasi akun datanya kita ambil dari bukti cetak ajuan akun sebelumnya ya Nanti akan saya tampilkan seperti ini ya Nih contohnya seperti ini Nah kita klik ya pemirsa disini aktifasi ya disini Nah lalu kita masukkan nomor peserta Nah lalu masukkan token atau password ya Di bukti ajuan akun tersebut ya ada token Nah selanjutnya masukkan kode keamanan atau kaca ya pemirsa Lalu kita klik disini cari akun ya Nah untuk mengaktifasi akun ya Kita lihat nama kita dan asal sekolahnya sudah benar atau belum Lalu kita masukkan password yang kita inginkan ya Nah passwordnya ini kombinasi huruf dan angka ya pemirsa Nah lalu setelah itu kita masukkan Kita tekan aktifasi akunnya disini pemirsa Nah baik setelah kita aktifasi akun kita milik kita ya Lalu kita login ya pemirsa Masukkan nomor peserta kembali ya Lalu masukkan password yang kita masukkan pada waktu aktifasi akun tersebut ya Dan setelah itu kita masukkan kode keamanan Lalu kita tekan disini login ya Pemirsa Nah setelah itu pemirsa akan muncul menu pilih atau tambah sekolah Lalu kita pilih sekolah yang kita tuju ya Misalnya ini SMPM 1 Lalu kita tambah lagi SMPM 2 ya Lalu kita klik ok Nah setelah itu kita klik Saya setuju dengan pernyataan di atas Lalu klik tombol lanjutkan Nah setelah itu pemirsa Cetak bukti pendaftaran Lalu akan muncul hasil pendaftaran seperti ini Lalu kita simpan nomor bukti pendaftaran tersebut Atau kita print langsung ya ke printer Baik sobat youtube Kemudian ada informasi penting berikutnya Yaitu untuk jadwal pendaftaran Jalur jonasi Dan jalur afirmasi atau jalur inklusi PPDB DKI Jakarta Dan juga jadwal jalur prestasi PPDB DKI Jakarta Tahun 2021-2022 Nah berikut ini sobat Jadwal pelaksanaan jalur afirmasi atau inklusi Untuk PPDB tingkat SMP DKI Jakarta Untuk pendaftaran atau pemilihan sekolah Akan dilakukan pada tanggal 14-16 Juni 2021 Dari pukul 8 sampai pukul 16 WIB Kemudian untuk verifikasi dokumen dan proses seleksi Dilakukan pada tanggal 14-16 Juni Seleksi dimulai dari pukul 8 dan ditutup pada pukul 15 WIB Kemudian untuk pengumuman secara online Dilakukan pada tanggal 16 Juni 2021 Pukul 17 WIB atau 5 sore Kemudian untuk jadwal lapor diri sobat youtube Dilakukan pada tanggal 17-18 Juni 2021 Nah lapor diri ini bagi sobat youtube Atau siswa yang sudah diterima di sekolah pilihan Untuk waktunya dimulai dari pukul 8 sampai pukul 2 siang Kemudian untuk jadwal pelaksanaan jonasi Pendaftaran dan pemilihan sekolah Dilaksanakan pada tanggal 28-30 Juni 2021 Pendaftaran dimulai dari pukul 8 sampai pukul 14 WIB Kemudian untuk proses seleksi Dilakukan pada tanggal 28-30 Juni 2021 Proses seleksi dilaksanakan dari pukul 8 sampai pukul 15 Kemudian sobat untuk pengumuman secara online Dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021 Pukul 17 WIB atau 5 sore Kemudian untuk jadwal lapor diri dilakukan Pada tanggal 1 sampai 2 Juli 2021 Nah lapor diri ini bagi siswa yang sudah diterima di sekolah pilihan Ini dimulai dari pukul 8 sampai pukul 14 WIB Kemudian sobat untuk jadwal pelaksanaan prestasi akademik Pendaftaran dan pemilihan sekolah Dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 Juni 2021 Dimulai dari pukul 8 sampai pukul 14 WIB Kemudian untuk proses seleksi Dilaksanakan sama yaitu pada tanggal 7 sampai 9 Juni Dimulai dari pukul 8 sampai pukul 15 WIB Kemudian pengumuman secara online dilakukan Pada tanggal 9 Juni 2021 Pukul 17 WIB Dan kemudian jadwal lapor diri sobat youtube Bagi siswa yang sudah diterima pada sekolah pilihan Dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 11 Juni 2021 Dimulai dari pukul 8 sampai pukul 14 WIB Baik demikian informasi dari saya sobat Mengenai cara mengaktifasi akun Dan memilih sekolah dalam pendaptaran PPDB DKI Jakarta Tahun 2021-2022 Dan jadwal pendaptaran jalur jonasi dan afirmasi Untuk PPDB DKI Jakarta tahun 2021-2022 Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya guys